Intro Berikut sentilan Horman Paris Hutapea pada Nadiem Makarim minta usut tuntas kasus ijazah palsu Rasman Nasution Baru-baru ini Horman Paris Hutapea penyintil nama Nadiem Makarim untuk pengusut tuntas ijazah palsu yang dimiliki Rasman Nasution Horman Paris meminta Nadiem Makarim bertindak tegas mengusut ijazah palsu milik Rasman Nasution karena hal tersebut sangat fatal Diketahui perseteruan antara Horman Paris dan Rasman Nasution hingga saat ini belum usai Perseteruan mereka makin memanas usai beberapa pihak lainnya ikut berseteru dengan Rasman Nasution Berseteru dengan Rasman Nasution, banyak beberapa fakta yang ditemukan Horman Paris Salah satu faktanya adalah ijazah pendidikan Rasman Nasution yang disebut-sebut palsu Yakin ijazah yang dipegang oleh Rasman Nasution palsu Horman Paris pun meminta Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia berusaha tegas Menurut Horman Paris, jika hal ini tidak ditindak secara tegas akan berpengaruh pada semua orang Horman Paris pun mengatakan jika ijazah palsu yang digunakan Rasman Nasution seluruhnya palsu Kemudian pengacara kondang itu menyentil Nadiem Makarim Kemudian pengacara kondang itu menyentil nama Nadiem Makarim lagi Minta untuk bertindak dan memberikan contoh pendidikan yang baik Horman Paris lantas meminta agar Nadiem Makarim bertindak tegas menunjuk wibawanya sebagai seorang Menteri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut sentilan Horman Paris Hutapea pada Nadiem Makarim minta usut tuntas kasus ijazah palsu Rasman Nasution Baru-baru ini Horman Paris Hutapea menyentil nama Nadiem Makarim untuk pengusut tuntas ijazah palsu yang dimiliki Rasman Nasution Horman Paris meminta Nadiem Makarim bertindak tegas mengusut ijazah palsu milik Rasman Nasution karena hal tersebut sangat fatal Diketahui perseteruan antara Horman Paris dan Rasman Nasution hingga saat ini belum usai Perseteruan mereka makin memanas Usai beberapa pihak lainnya ikut berseteru dengan Rasman Nasution Berseteru dengan Rasman Nasution banyak beberapa fakta yang ditemukan Horman Paris Salah satu faktanya adalah ijazah pendidikan Rasman Nasution yang disebut-sebut palsu